Intro Usai berpisah, Divaldo Alvis titip pesan penting untuk persik ke diri. Persik ke diri dan Divaldo Alvis memang telah memutuskan berpisah, setelah tidak lagi memiliki kesamaan dalam menatap visi misi ke depannya. Keduanya sepakat untuk berpisah, dan Divaldo Alvis tak mengambil oksi perpanjangan kontrak, untuk menjabat sebagai pelatih Persik ke diri, sehingga bisa dipastikan adanah koda baru untuk musim depan. Pelatih asal Portugal itu tahu betul, bagaimana perjuangannya bersama tim macan putih. Divaldo Alvis lantas menitipkan pesan penting kepada mantan klubnya tersebut. Kompetisi musim depan akan jauh berbeda, dibandingkan dengan musim lalu. Dan jangan lupa, musim depan akan lebih banyak tim yang lebih keluar. Liga bakal lebih kompetitif, dan klub lain akan mendatangkan pemain yang berkualitas, serta kekuatan antar tim akan lebih berimbang, tutur Divaldo Alvis. Dengan kata lain, Divaldo Alvis ingin Persik ke diri tak salah langkah lagi, dalam perekrutan pemain, yang harus sesuai dengan kebutuhan tim. Sebaliknya, hal ini juga sangat penting bagi para pemain Persik. Kendati sudah mulai dikenal publik dengan kualitasnya, mereka harus tetap mengusung motivasi tinggi. Kalau melihat musim ini, klub sudah tidak memilih pemain bernama besar, melainkan yang sesuai dengan kebutuhan, beber Divaldo Alvis. Sedangkan untuk tim macan putih, Divaldo Alvis menitip pesan, supaya Persik ke diri tampil dengan karakter yang lebih kuat lagi. Sebagaimana apa yang sudah muncul pada putaran kedua lalu, ketika mereka sukses bangkit dari keterpurukan, dan termasuk saat memenangi sembilan laga beruntun. Mudah-mudahan di musim depan, tim ini bisa tampil lebih semangat, dan kerja lebih keras lagi. Untuk menunjukkan siapa tim ini, beberapa pemain saya lihat sudah siap, untuk meraih kemenangan di musim depan, jelas sang pelatih. Dia juga memberi apresiasi kepada ex-clubnya itu, yang melakukan langkah cepat dalam membentengi sejumlah pemain, yang dinilai mempunyai potensi lebih. Ketika Divaldo Alvis mendampingi dalam laga terakhir ke markas Persik Solo, Persik setidaknya sudah mengamankan 12 pemain untuk musim depan. Divaldo Alvis sendiri telah memberi kontribusi maksimal, selama 24 laga mengawal Persik ke diri, sejak menggantikan Javier Roca. Tim Macan Putih sukses menyamai prestasi musim lalu, yaitu dengan finis di peringkat ke-11 klasemen akhir, dan merupakan sebuah pencapaian yang patut diapresiasi. Persik Mania minta manajemen, untuk segera mencari pelatih. Setelah ditinggalkan Divaldo Alvis, Persik ke diri masih belum memiliki sosok pelatih baru. Padahal posisi tersebut menjadi posisi paling penting, di dalam sebuah tim. Karena hal itulah, aliansi supporter Persik meminta, agar manajemen segera mengontrak pelatih baru. Sebelum cari banyak pemain, lebih baik manajemen cari pelatih dulu. Itu yang paling penting, kata Bagus Futomo, ketua aliansi supporter ke diri. Bagus juga menjelaskan, jika pelatih merupakan bagian terpenting di dalam tim. Pelatih dianggap sebagai otak dari sebuah tim, yang menentukan bagaimana tim akan dibentuk. Dengan kekosongan kursi pelatih saat ini, Bagus menyarankan manajemen untuk lebih memikirkan posisi tersebut, daripada harus mencari pemain untuk musim baru. Karena menurutnya, dengan memiliki pelatih sejak jauh-jauh hari, tim dapat lebih siap menghadapi kompetisi. Lalu siapa pelatih yang cocok melatih Persik ke diri? Adapun syaratnya, pelatih tersebut memang berniat untuk membawa Persik ke arah yang lebih baik. Ditambah lagi, pelatih tersebut harus memiliki sifat ngeyel di dalam dirinya, dan harus mengerti budaya yang ada di kota ke diri, Pungkas Sam Supporter. Terima kasih telah menonton!